Halo semua, balik lagi kali ini Ya, nyobain sih Ya, ga jauh-jauh lah ya, fast food terus kita cobain ya Channel ini ya, masih belum Channel gedein, nyobain macam-macam restoran Jadi, nyobain fast food Ga cuma yang biasa-biasanya ya Tapi kali ini nyobain yang kayak Ya, seperti biasa sih, menu yang spesial Yang cuma ada limited, yang biasanya cuma Berapa bulan sekali, jadi ini Ya, kalo itu yang bener Ini ayam biasanya, tapi Ada bumbu korea Sweet and spicy chicken ya, Dia ga disirem kayak di MacD ya, jadi lumayan loh Dikasih cupnya gede, tapi isinya cuma ya Setengahnya kurang dikit lah ya, ga sampai full setengah Tapi ini lumayan rapih sih, jadi Dikasih ayamnya, ga pakai kotak lagi, ga kayak beli di Cheese, ga kayak di MacD Jadi, kalian bisa beli take way Jadi ga pusing kalo mau beli makannya langsung Atau engga ya, kalo bisa buat makannya Maleman, jadi kan bisa Ga pusing kalo MacD, ga tau deh, udah bisa Didapetin cup kayak gini atau engga kalo kalian beli take way Langsung disirem kayak gitu kan Ini tetap aja, jadi sayang juga Mubazir ya, buat ayam si Gula MacD itu Oke, kita buka dulu Wow Hmm Not bad Ini makannya repot juga sih kalo ga sempat nih guys Ini ayamnya Nah, kayak gini Ini kita makannya gimana Biar ga bantahkan ini Kita makannya potek ekal ya Untuk mintanya ayamnya Dada tulang Semakin jangan dada mentok Daging semua kalo ga Harus sih siram ya Kalo makan tempatnya mungkin benak ya Kita cucul aja guys Hmm Lebih kata Apa ya Manis asemnya berasa sih Dibanding perasnya Bumbu koreanya ini dia lebih rendang dari rasa ini ya Manis asemnya lebih kuat strong Baunya pun juga ya Mirip-mirip kayak hampir kayak saus kimchi ya Coba nya kalo kimchi kan lebih domian asemnya Ini agak susah megangnya Hmm Kalo sama sausnya ricis yang kemarin tuh Ini apa yang mainnya ricis ya Masih sedikit lebih strong Sama Kuatnya tapi kalo yang ini lebih ke arah Sweet and sournya lebih berasa Ga ada rasa spicy nya gitu ya Warnanya sih Warnanya sih medok Merahnya cakep Warnanya itu menarik Wanginya juga lumayan Hmm 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 Ini harusnya memang disirem sih Sirem atau disake gitu langsung Jadi meresap ke dagingnya guys Kalo cuma Cucul jadi sebenernya kurang sih Tapi Karena makanan di mobil ya Drive thru belinya tadi Hmm Oh iya ini belinya takeaway Eh beli takeaway lagi ya apa Belinya ala kate satuan Harganya tuh kalo beli satuan itu 22 ribu Belan termasuk pajak ya Pokoknya pajaknya 10% Nah Jadi ada minuman barunya juga Si Sakura ya Bukan cherry blossom Hmm cherry blossom kan jepang ya Padahal makanan korea temanya Perbalik ya Mungkin karena ga ada idenya kali namanya makan minuman korea Jadi guys namanya cherry blossom guys Itu kita cobain nanti Sel makan ayam ini dulu Hmm Tapi overall dibanding bumbu rendangnya Yang keasinan itu Ini masih lebih baik Lebih worth it sih ya Kalo yang kemanyi terlalu keasinan bumbu rendangnya Kalo buat di nasi anget Jadi pas tapi asin banget sih Ini Cuma kalo yang suka korea banget ini Kayaknya agak asem sih kayaknya Enggak Enggak yang berasa Podes manis khas kayak korea gitu yang Sweet spicy nya korea banget ya Hmm Tapi ayam spicy Ayam crispy kFC gak salah lah Selalu paling the best nya sih Dibanding yang lain Hmm 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 Udah lama sih yağlm makanya gak makan tempat, tapi makan tempat kadang suara musiknya terlalu kenceng-kenceng guys takut kena copyright ya, sebab salah juga sih biasanya kalau kayak RS1 KFC itu musiknya biasanya kenceng-kenceng nah ini bagian dada tulang sih ya, jadi makannya agak repot guys gak repot-repot amat sih cuma ya karena gak repotnya tapi sausnya pas juga sih buat satu ayam ya rakanannya memang mereka udah ada hitungan sih ya kayaknya tapi pas loh biarpun gak full kalau full kebanyakan dibuang mubazir sih kalau yang gak habis ya sayang ini pas banget kalau dipakein topoki guys hmm 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 agak effort juga guys hehehe karena ga ada boxnya dia serba salah ya makannya ya ini sebenernya pengen lebih mundut ya tapi udah paling mentok susah juga ya udah paling mentok apalagi kursi yang nah ini dia bagian tulang teradaknya ini tengah-tengah tapi pas guys sausnya ga kurang ga kelebihan tuh pas buat satu ayamnya cepet juga terserannya ya mereka udah boleh hitung juga ya ternyata ya hmm kalau kalian beruntung dapet ayamnya masih enak sih tepungnya yang minyaknya ga itu kadang untung-untungan ya kalau beli fast food gini ya biasanya kalian dapet minyaknya udah agak getir gitu kalau dimakannya oke guys udah gak habis tinggal tulang-tulangnya ya besin dulu kali ya ini kayaknya dapet ayamnya yang kotor minyaknya masih bagus baru tuh udah cantik kayaknya kayaknya masih beda banget sih freshnya seger minyaknya ga tajem overall ya kesimpulannya overall sambelnya oke lah meski ga yang korek korek banget ya tapi buat sekedar menamaikan rasa-rasa baru yang unik lumayan saus koreknya oke kita skip dulu kita lanjut ke minumannya bentar minum air putih dulu guys biar nggak campur-campur rasanya oke mari kita lanjut ke si minumannya Cherry Blossom Cherry Blossom itu sebenernya Jepang ya kok terbalik ya Cherry Blossom float tadi udah minta less ice makanya ini ga terlalu tinggi lumayan lah enaknya KFC bisa minta less ice kalau kalian bilang langsung ya warnanya cakep banget bawahnya tuh kayak merah-merah karah pink ini bening dan ini ada floatnya nah ini mesti dapet sedotan ya kalau beli floatnya ya karena kalau nggak minumnya terdapat ya float masih nggak kayak sedotan sih kalau yang avocadonya lumayan sih tapi nggak tau deh kalau yang Cherry Blossom ini Cherry Blossom harus cuma kayak sama Jepang sih kebalik ya kalau Korea mungkin minumannya bukan Cherry Blossom salah nama mereka ya udah lah ya semoga rasanya Korea ya bukan rasanya Jepang kalau Cherry kan Jepang yang warnanya jadi cakep sih jadi kayak mirip-mirip kayak soda gembira guys kok kalian lihat langsung ini sebenernya warnanya agak pink langsung aja cobain lah hmmm mirip apa ya kayak hampir kayak strawberry tapi bukan ada wangi yang khas sih memang kayak Cherry Blossom Cherrynya nggak gitu tenang jadi Cherry ya Cherrynya kayak bukan strawberry sih memang pas masuk kayak kayak modem-modem kayak kalian ngiru pewangi ruangan yang wanginya gimana ya wangi-wanginya nyenget wangi-wangi buah manis gitu ada aroma yang beda di pas masuk sodanya nggak terlalu nendang tapi ini bagus sih kalau udah diaduk sama floatnya nih ya es cream putihnya vanilanya enak nih lembut wah tadi mau beli dua ini oke lah worth it lah enak es cream namanya kurang masuk sih buat tema korea ya Cherry Blossom hmm overall ini oke lah mirip-mirip kayak si ini lah enaknya kayak yang si Sakura eh bukan Sakura apa avocado yang kemarin dia punya avocado yuk kasih ada sampai sekarang ini boleh guys dicoba guys enak loh seger kok buat senang-senang sekadar jajan lumayan nih takeaway atau pasin ojol beli ini karena CFC masih lumayan rapih masih plastikin kayak gini lagi guys kalau beli takeaway gitu jadi nggak takut ini lah oke guys mungkin itu aja overall nyobain ayam korea sweet spicy atau sweet apa namanya tadi ini pokoknya bumbu korea lah dari CFC sama si Cherry Blossom minuman ini overall enak lumayan seger minumannya enak juga itu aja video kali ini maaf kalau videonya memang masih kurang bagus banget belum ada editor dan macem nggak punya editor sih memang itu aja video kali ini overall enak kalian bisa cobain ke CFC terdekat ya dekat-dekat rumah kalian drive-thru atau takeaway segala macem atau pakai ojol sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like share comment dan juga subscribe ya see ya ri ciume 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 Terima kasih.